Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air salam seteprofesi Insyaallah saya akan menyampaikan kabar dan informasi terbaru Tentang informasi penting pendaptaran P3K 2022 Dan pelamar yang tidak dapat formasi P3K 2022 Ibu bapak yang terhormat Banyak pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 Kecewa lantaran mendapatkan notifikasi Tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran Notifikasi tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran Muncul ketika pelamar P3K 2022 login di SSC ASN untuk melakukan pendaptaran Ketika hendak memilih formasi Pelamar P3K 2022 justru mendapatkan notifikasi yang berbunyi Mohon maaf Formasi pada intensi sudah tidak tersedia Anda tidak dapat melanjutkan pendaptaran ini Pelamar P3K 2022 yang mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan seperti itu Bukan hanya pelamar umum P3K guru 2022 Beberapa pelamar P1 atau guru lulus passing grade 2021 juga mendapatkan notifikasi serupa Sebagian pelamar P2 dan pelamar P3 juga mendapatkan notifikasi seperti itu Mengapa muncul notifikasi tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran Untuk pelamar P1 Ada tiga penyebab pelamar P1 mendapatkan notifikasi Tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran 1. Ijasa P1 tidak linear Dengan mata pelajaran yang diajarkan sekarang 2. Ijasa P1 linear Dengan mata pelajaran yang diampu Tapi tidak mendapatkan formasi P3K 2022 P1 ini masih bisa turun prioritas menjadi P2 atau P3 Agar dapat melanjutkan pendaptaran dengan mekanisme seleksi observasi 3. Ijasa P1 linear Dengan mata pelajaran yang diampu Tetapi pemerintah daerah tidak membuka formasi P3K 2022 Maka P1 tidak dapat melanjutkan pendaptaran Selain P1, P2, dan P3 Juga banyak yang mendapatkan notifikasi Tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran Pelamar P2 adalah guru tenaga honorer Kategori 2 yang belum lulus passing grade P2 mendapatkan notifikasi Tidak dapat formasi apabila Pemda tidak membuka formasi P3K guru 2022 Sedangkan P3 mendapatkan notifikasi Tidak dapat formasi karena beberapa hal 1. Formasi di lembaganya atau di satuan pendidikan Sudah terisi oleh P1 2. Ijasa P3 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah tempatnya mengajar 3. P3 yang memiliki linier Ijasa linier dengan mata pelajaran yang diampu Dapat menunggu sisa formasi dari P1 dan P2 Apabila ada sisa formasi P1 dan P2 Maka bisa diisi oleh pelamar P3 Ibu bapak yang terhormat Demikian informasi tentang penyebab pelamar P3K 2022 Tak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaptaran Semoga informasi dan kabar ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh